Di penyidik Polres Depok terus mengumpulkan barang bukti baru kasus pencabulan guru ngaji Majelis Taklim di kawasan Beji, Kota Depok. Polisi pastikan korban pencabulan MMS semuanya adalah perempuan yang merupakan anak didiknya. Polres Metro Depok kembali mengumpulkan barang bukti baru di Majelis Taklim Kisabililah yang merupakan tempat kejadian perkara pencabulan MMS. Sejumlah pakaian, jilbab, dan celana dalam milik korban disita penyidik. Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa penyidik. Tidak hanya korban dan orang tua, pihak Majelis Taklim juga dimintai keterangan. Kacat Reskrim Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi, Yogen Heros Baruno mengatakan, korban pencabulan MMS semuanya santriwati yang berusia 10-15 tahun. Kemudian pada saat selesai pengajian atau selesai kegiatan pencabulan dilakukan tersangka, tersangka meminta untuk kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada baik pihak Majelis Taklim maupun pihak orang tuanya. Seperti itu, ya. Kemudian dikasih uang 10 ribu. Sebelumnya, dijuga cabuli 10 anak didiknya, seorang guru ngaji di Depok diamankan polisi. Tersangka disebut kerap melakukan aksi bejatnya di depan murid-muridnya saat proses aktivitas belajar mengaji. Kemungkinan korban bertambah mengingat santri yang mengaji di Majelis tersangka berjumlah 75 orang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.